Oke Bang, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi React PSN yang tidak bisa menginstall atau mungkin gagal menginstall. Dan kalau misalnya kalian buka React PSN-nya dan gagal, itu biasanya nanti akan ada tulisannya unknown CFW atau apapun itu. Dan sebenarnya saya nggak akan meng-fix React PSN-nya, tapi di sini saya akan memberikan alternatifnya, yaitu adalah PSN Patch. Jadi kalian bisa dapat di deskripsi di bawah, dan fungsinya sama kayak React PSN, tapi kayaknya lebih gampang. Dan untuk PSN Patch ini kayaknya nggak harus login, nggak harus pakai PSN Ninja atau apapun itu, di sini saya internet juga mati kayaknya ya. Di sini kita akan disable internet koneksinya, dan di sini kita akan ke PSN Patch saja langsung untuk membukanya ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah nonton juga saya yang sebelumnya yang menginstall banyak gitu kan, dan sebenarnya saya sudah coba record gitu kan untuk menginstall wrap-nya itu menggunakan React PSN. Nah, pas saya mau coba, nggak bisa pak, gagal, gagal terus, udah berkali-kali gitu ya, udah mungkin adalah sekitar 5 kali coba rekam ya, dan gagal terus. Dan akhirnya saya mencari aja gitu ya, solusi yang lain, yaitu adalah PSN Patch. Dan kalau misalnya kalian PSN Patch-nya saat dibuka nggak kayak gini, kalian coba jangan pencet X sambil dibukanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka PSN Patch, ya cukup tekan bulat, lalu kalian biarkan sampai masuk kayak gini ya. Dan kalian cukup cari file wrap-nya ada di mana gitu kan, biasanya kalau misalnya kalian menggunakan harddisk eksternal atau mungkin flashdisk gitu ya, nanti akan ada tulisannya di sini ya, nih yang ini ya kan, yang USB 000, atau mungkin ya kalian cari aja di mana gitu ya, misalnya dev kalian itu USB 001 ya, Kalian pilih aja yang 001 dengan pencet panah atas ya, kalau nggak salah di pad atas gitu kan, nanti akan pindah ke 001 ya. Karena di sini saya di 001 sepertinya. Oke, jadi kalau misalnya harddisk eksternal atau mungkin flashdisk kalian nggak tahu ada di mana, atau mungkin dev USB berapa, kalian nggak tahu, kalian cukup buka Multiman dan kalian cukup buka MMO-S-nya ya, dan kalian ya buka Multiman gitu kan, dan di sini kita akan coba dulu cek untuk MMO-S-nya ya. Dan kita tunggu sampai Multiman-nya terbuka, setelah terbuka MMO-S baru, ya udah masuk MMO-S ya ini. Kalau misalnya kalian nggak ada MMO-S atau mungkin belum masuk ke MMO-S, kalian cukup ke MMCM yang ada lambang rumah seperti itu, dan kalian cari aja yang namanya firemanager.com ya, dan di sini kita akan ke PS3 root ya kan, kalau misalnya kalian nggak bisa lihat juga sih ya, yang di pojok itu yang PS3 root itu ya kan, yang ini nih, ya kan yang ini PS3 root, kalian cukup double-click saja, dan nanti akan muncul USB 000 ya untuk harddisk kalian. Dan saya mencolokkan di port 2, karena kalau di port 1 itu jujur lama gitu ya, nggak tahu kenapa ya. Dan di sini USB 001 dan ada X data-nya juga, ini ada X data-nya semuanya, lengkap gitu kan. Entah ada berapa nih X data-nya ya, saya juga nggak tahu. Sudah, kita akan X dulu saja. Dan di sini kita akan kembali lagi ke PSN patch-nya, di sini kita akan quit saja ya kan. Ini kita quit, dan di sini kita akan balik lagi ke PSN patch. Oke, jadi setelah masuk di PSN patch-nya, kalian cukup pencet di patch gitu kan, dan kalian pastiin aja sih dev USB-nya ada di mana gitu kan, karena tadi kita udah tahu juga yang 0, 0, 0, 0. Dan di sini kita akan back mungkin, apa nih? Di sini kita akan pencet L1 ya, untuk menginstall-nya. L1, ingat ada L1 gitu kan, di pojok gitu, ada tulisannya tuh di bawah user 1 gitu kan. Dan di sini kita akan pencet L1 untuk install wrap plus edad gitu kan. Dan di sini kita akan menunggu mungkin ya. Nah, di sini cannot install wrap, cannot open directory misalnya. Press start, mungkin di sini kita akan coba lagi. Atau mungkin kalau misalnya kayak gini, kita akan coba USB ya. Tadi HDD ya kalau nggak salah, L1 deh coba. Bisa nggak? L1, ya kan. Nah, jadi bisa apa ya? Tadi kayaknya kepencet deh, jadi HDD 0, 0, 0 gitu kan, bukan USB 0, 0. Dan setelah itu kalian sudah bisa langsung gitu kan, misalnya di sini kita akan pencet start misalnya. Dan kalian exit, dan kalian bisa coba lagi untuk menjalankan gamenya. Apakah akan echo license atau tidak ya. Dan kalau misalnya gamenya sudah di patch juga ya, atau mungkin ya kayak pake PSN patch. Nah, jadi kalau kalian menggunakan PSN patch nanti di buyer-nya itu, atau mungkin di pembelinya gitu kan, kalau misalnya kalian pencet information di gamenya, nanti akan ada tulisannya, buyer-nya adalah user ke kalian. Nanti akan ada tulisannya ya. Di situ ada buyer Kaito Deluxe, dan di sini kalau misalnya kalian lihat juga Kaito Deluxe gitu kan. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video, mungkin tutorialnya, mungkin juga nggak, nggak tahu ya. Dan jadi cukup segitu doang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Reina Ditora Bekasiat, dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax